Assalamualaikum, balik lagi bersama aku, Nova Hai semua, apa kabar hari ini? Kalian sudah pada mandi belum? Pasti ada yang udah, ada juga yang belum kan? Nah, kalau misalnya yang udah, tapi kalian masih merasa kok bau? Pasti teman-teman ngerasa gak pede banget kan? Sama aku juga Nah, jadi di video aku kali ini, aku akan bahas tentang perketekan Agak gimana gitu ya? Makanya, tonton video aku sampai habis Jangan lupa subscribe, subscribe sekeren juga ya Oke, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalnya menyangkut masalah bau badan Pasti teman-teman itu akan tidak pede Nah, aku mau kasih ke kalian apa aja sih penyebab dari bau badan itu? Sebelumnya, aku mau kasih tau dulu keringat itu berasalnya dari mana Jadi, keringat itu terbagi dua kelenjar Ada kelenjar apokrin dan ekrin Yang dimana kelenjar apokrin itu ada di daerah yang berambut Yaitu di ketiak dan di selangkangan Kalau ekrin itu ada di seluruh tubuh kita yang terbuka Jadi, kalau misalnya kalian berkeringat, itu gak apa-apa Karena ekrin itu akan mengatur suhu tubuh kita agar tidak terlalu panas Berbeda dengan apokrin, apokrin itu mengeluarkan cairan seperti susu Jadi, cairan itu akan keluar di bagian ketiak dan selangkangan tadi Kalau misalnya bercampur dengan bakteri, akan menyebabkan bau Nah, keringat itu keluar secara alami Yang bikin keringat berlebih itu adalah situasi tertentu Seperti stres Makanya diperlukan manajemen stres yang baik Gimana maksudnya? Jadi, sifatnya ini memacu adrenalin Di saat kalian stres, kalian akan merasa panik, gugup, cemas, deg-degan Nah, itu dia yang akan mengakibatkan kalian mengeluarkan banyak keringat Nah, dikurang-kurangin ya sifat-sifat stres kayak gitu Jadi, yaudah kalian senang-senang aja Selain itu juga, kalian juga gak boleh menahan buang air besar Kenapa sih? Karena di saat kalian menahan buang air besar itu Pasti keringatnya akan keluar lebih banyak Kalian pernah ngerasain kan? Nah, jangan ya Manajemen stres tadi aku tag-in di atas dari Claren Hayes Dia buat video tentang manajemen stres yang baik Teman-teman bisa lihat Selanjutnya, kalian harus kurangi makanan yang berbau Misalnya, bawang Kalian juga gak boleh minum alkohol Jadi, alkohol itu selain bau di mulut Itu juga akan bau di badan kita Kalian pernah tahu gak ya Untuk orang India, orang bule, sama orang Indonesia Itu baunya beda-beda Kenapa? Kalau misalnya orang India itu pasti kebanyakan makan rempah-rempah Jadi, baunya bau rempah-rempah Dan kalau misalnya untuk orang bule, itu makannya kayak keju, susu, gandum gitu Jadi, baunya bau-bau keju, susu gitu kan Nah, kalau misalnya orang Indonesia, pasti makannya tuh jamu, kunyit, bawang, jengkol Jadi, bau-baunya ya kayak gitu Makanan itu akan diserap oleh tubuh dan akan dikeluarkan semacam toksin gitu Dan dikeluarkannya itu melalui keringat Percaya atau enggak Kalau misalnya kalian itu makan daging merah, rempah-rempah, alkohol Itu badannya akan lebih bau daripada kalian yang makan sayur-sayuran dan buah-buahan Makanya, kalian harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran Lanjut ya Kalian juga harus menjaga kebersihan Tetep mandi dua kali sehari, jangan sekali aja Tapi, pernah juga kan kalau libur, mandinya enggak pernah ya kan Terus, kalau misalnya baju udah berkeringat, ganti-ganti Jangan dipakai terus, itu baunya numpuk Nah, untuk yang wanita, bra diganti ya Bedanya diganti Apalagi kalau misalnya kalian itu kerja di ruangan ber-AC Pasti mikirnya, ah gak usah ganti bra, orang gak keringetan Enggak, say Itu bakteri numpuk Nah, di saat bakteri numpuk Terus, kalian itu berkeringat Dar, keluar deh tuh bakterinya dan baunya Kalau misalnya untuk cowok, singlet ya, diganti Diganti, harus Terus, kalian juga gak boleh pakai pakaian yang ketat Karena itu gak ada sirkulasi udaranya Itu akan ngendap Penggunaan deterjen juga harus diperhatikan Jadi, kalau misalnya kalian itu nyuci Harus dibilas benar-benar bersih Kenapa? Karena molekul sabun itu akan mengendap di baju kita Jadi, pada saat kalian itu berkeringat Itu akan menyebabkan bau apak di baju kita Nah, pada saat bau apak Udah deh, bau juga deh badan kita Yang satu ini harus diperhatikan banget Yaitu faktor kegemukan Di saat teman-teman gemuk Pasti banyak kan lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita Nah, nanti itu akan timbul pori-pori yang ada di lipatan-lipatan kita Di situ akan mengendap seperti hangat, beruap, dan akan menghitam Makanya, kalau misalnya yang ketiak hitam, selangkan hitam Nah, itu faktor kegemukan juga Selain itu akan menyebabkan bau Dan kurangnya meminum air putih dan olahraga Itu juga faktor penyebab bau badan Dan kenapa sih kita harus minum air putih dan olahraga Jadi, di saat kita minum air putih yang banyak Dan olahraga juga Itu akan membantu bakteri kita Yang ada di tubuh keluar melalui keringat kita Nah, kalau misalnya minum air putih Itu harus maksimal 2-3 liter lah Terus juga olahraga juga penting banget Buat menghilangkan bau badan kita Selain untuk menghilangkan bau badan Minum air putih dan olahraga itu Bisa juga untuk menurunkan berat badan Aku buat videonya di sini Kalian bisa lihat ya Oke, itu semua tadi penyebab bau badan Dan kira-kira kalian ngejalanin itu semua atau enggak nih Ayo, dirubah Dirubah Sebelum itu mengendap bakteri Dan juga tambah bau badan Oh iya, pasti kalian pernah dikasih tahu Kalau bau keringat itu adalah faktor keturunan Ternyata itu bukan faktor keturunan Yang jadi faktor keturunan itu adalah Kebiasaan orang tua kita yang menurun kepada kita Misalnya nih, dulu orang tua kita waktu kecil Jarang mandi Terus juga jarang ganti baju Nah, itu kebiasaan itu diturunkan ke kita Akhirnya si bakteri itu dan si bau badan itu Sama dengan orang tua kita Jadi itu bukan faktor keturunan Oke, setelah aku kasih tahu ke kalian Penyebab bau badan itu Sekarang aku mau kasih tahu Gimana cara mengatasi bau badan Yang pertama Sampai jumpa 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 Sampai jumpa